Dua pemain asal Brazil, Demersen Bruno di posisi back dan Henry Campos Santos berposisi gelandang serang, ikut real di Barito Putra. Meski unjuk kualitas, namun performa dua Samba masih belum meyakinkan sepeduh hati tim pelatih. Demersen merupakan mantan back Bali United pada musim lalu, sedangkan Henrik baru pertama kali mengenal sepak bola Indonesia. Usai memimpin latihan di Stadion Demangleh Manmartapura, Kabupaten Pancar, Jajang Nurjaman mengaku belum memutuskan nasib keduanya. Dirinya masih memberikan kesempatan hingga beberapa hari ke depan. Belum bisa diambil kesimpulan, belum disimpulkan, ya atau tidak untuk dua pemain ini. Ada kriteria khusus yang diteretapkan oleh tim pelatih? Pastilah, karena kita butuh pemain yang betul-betul siap, yang sudah mengenal sepak bola Indonesia, kalau bisa, kalau ada, kalau sudah terpaksa kita mungkin ambil yang baru. Kemudian, yang pasti yang punya kualitas, yang bisa membantu pemain-pemain lokal. Selain Demersen dan Henrik, Barito Putra bakal kembali kedatangan pemain import dari Amerika Latin dalam waktu dekat ini. Untuk pemain lokal sendiri, tim pelatih baru mendapat satu pemain di posisi wingbacks. Namun, nama pemain masih dirahasiakan dengan alasan belum tanda tangan kontrak secara resmi. Dari Kabupaten Pancar, Soehardian, Ainews melaporkan.